Intro Halo guys Jumpa lagi dengan channel family traveling Oke guys, kali ini kita akan mengunjungi tempat wisata menarik yang ada di kota Bukit Tinggi Yaitu Taman Bunga Greenhouse Lezata Bukit Tinggi Liburan di Bukit Tinggi tidak lengkap ya guys Rasanya jika tidak berkunjung ke Greenhouse Lezata Greenhouse Lezata ini adalah sebuah objek wisata bunga yang berlokasi di kota Hilang, Kabupaten Agam Tepatnya di jalan Bukit Tinggi Payakumbu, kilometer 23 Kalau kita dari pusat kota Bukit Tinggi ya guys Lokasi wisata ini hanya butuh waktu kira-kira 15 menit menggunakan kendaraan pribadi Bisa juga dengan kendaraan umum menggunakan angkutan umum berwarna biru Di Simpang Mandi Angin Pasar Bawah Bukit Tinggi Ongkosnya sekitar 4.000 rupiah ya guys Untuk menemukan Greenhouse Lezata ini Tidak begitu sulit letaknya strategis di tepi jalan raya dengan tulisan Greenhouse Lezata Tepatnya jika dari arah pusat kota Bukit Tinggi Greenhouse Lezata berada di sebelah kiri ya guys Untuk masuk pengunjung cukup membayar 15.000 rupiah untuk dewasa dan 10.000 rupiah untuk anak-anak Dengan tiket masuk hanya 15.000 rupiah per orang tersebut Pengunjung sudah dapat menikmati keindahan taman bunga Serta nuansa klasik di kawasan objek wisata ini Jam buka objek wisata ini dari jam 8 sampai jam 18 Waktu Indonesia bagian Barat ya guys setiap harinya Dari arah pembayaran karcis Pengunjung masuk lurus saja Maka akan tampak rumah buatan berbentuk segitiga sejumlah 3 rumah Di depan rumah segitiga tampak bunga berwarna-warni Dan juga kursi taman serta ayunan Seperti konsep negeri dongeng Disini ya guys Kita bisa juga belajar bagaimana Bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik ya guys Nah ini banyak nih guys Bermacam-macam tumbuhan hidroponik Bermacam-macam tumbuhan hidroponik ya guys Disini juga ada Perternakan kelinci ya guys Nah disini kita bisa melihat nih Dan banyak belajar mengenai Habitat kelinci Pemilik greenhouse Lezata ini Adalah ibu Eliana Kamu tahu gak guys Lezata ini awalnya hanya berupa Pembibitan tanaman Seperti cabai Terong Bunga dan buah Nama Lezata pun Diambil dari Nama bibit terong Yang merupakan Bibit terong yang laris Di Sumatera Barat Saat itu Menurut ibu Eliana Ada yang membeli bibit Lalu esoknya Diajak keluarga Atau teman dekatnya Lama-lama Semakin banyak yang datang Kemudian Ibu Eliana berpikir Untuk menjadikan Lahan seluas 6.600 meter ini Agar dijadikan Tanaman bunga Yang menarik Untuk dapat Dikunjungi Serta bisa Dijadikan tempat Foto Atau Instagram Mabel Dari inspirasi Itulah kemudian Dibangun Rumah-rumah Segitiga Rumah miring Rumah terbalik Lalu ditambah Dengan kursi ayunan Baru-baru ini Ada juga penambahan Yaitu Kalam renang Disini juga Ada terdapat Area bermain Anak-anak Ya guys Nah ini Seperti kita lihat Permainannya Lumayan banyak Dan anak-anak Sangat bergembira Bisa bermain disini Ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini Pengunjung Grand House Lezata Bisa menikmati tanaman bunga Serta lokasi foto yang menarik Ya guys Grand House Lezata Memiliki ratusan bunga hias Dengan dominasi bunga katus Dan bunga anggrek Selain itu juga Ada bunga buatan Atau bunga palsu Disini Ada museum juga ya guys Nah ini Coba kita lihat guys Apa nih isi dalamnya Wow Ini benda antik semua guys Yang ada di Indonesia Dibuat reflikanya disini Yuk kita lihat Coba guys Ini di lantai 2 Ada juga nih Oke guys Sekarang coba kita intip Apa aja Yang ada Di lantai 2 Museum ini ya guys Oh iya Untuk naik ke atas Kita Diminta untuk Melepaskan alas kaki ya guys Nah guys Kita sudah berada Di lantai 2 Nah ini Ini ternyata Banyak ini ya Aksesoris Aksesoris Cinderamata Kemudian ada Uang Sebagai alat tukar Pada zaman Sriwijaya Kalau disini kita lihat Kalau disini kita lihat Guys Nah ini guys Nah ini guys Sejarah alat tukar Uang Kemudian juga ada alat-alat Musik tradisional Nah ini kendih untuk Minum pada zaman Minum pada zaman dahulu Guys Nah ini tes covernya Legend guys Dari lantai 2 Museum Ini ya guys Kita bisa melihat Keindahan Taman bunga Lasata ini Dengan sangat menarik Ya guys Dibandingkan Kalau kita dari bawah Tuh guys Seru bukan Disini juga ada Motor Antik Guys Ini motor Ini Banyak dicari Ini Bagi Peminatnya Dibandingkan 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 Disini juga ya guys Ada kolam renang guys Jadi kalau kita Bawa anak-anak Pasti seru nih Jangan lupa bawa baju renangnya ya guys Untuk per orangnya Masuk ke kolam renang ini Cukup Hanya 10.000 rupiah guys Sudah puas Untuk mandi-mandi di kolam renang ini Sub indo by broth3rmax Sembari Menunggu Anak-anak yang sedang asik berenang guys Kita bisa Melihat-lihat Budidaya Pohon kaktus disini guys Disini ada Ratusan jenis Pohon kaktus Dari seluruh dunia guys Bagi kalian Yang penyuka Katus Pasti ini sangat menarik guys ya Di sini Sangat banyak Spot-spot Untuk selfie ya guys Pasti seru guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton